Selamat datang guys ke tutorial ini Baiklah, sebelum kita bermula ini adalah barang-barang yang kita perlukan untuk mengikat isi suku tersebut Baiklah, perkara pertama yang kita boleh lakukan adalah menyediakan barang-barang yang kita sediakan tadi So, di sini kita akan memperjari cara-cara menyukat isi slide mengikut panjang jik Iaitu cara pertama daripada hujung ring ke hujung ring So, cara ini sesuai untuk teknik jenis sim Baiklah, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah menyediakan sampel jik kita So, sampel jik yang saya akan gunakan ialah iwasi 80 gram Iaitu gangkong iwasi 80 gram ya guys So, kita akan susun jik ini secara melintang Dan kita akan ambil Dan kita akan ambil isi slide yang belum dipotong Dan kemudian kita akan Letakkan Isi slide tersebut daripada hujung ring ke hujung ring jik yang kita gunakan So, seperti dalam gambar raja warna hijau So, itu adalah sukatan yang kita perlukan So, kita akan ambil Dan kita akan gunting di mana tempat sukatan tersebut Baiklah, seterusnya Itu adalah teknik pertama Kita akan letak kata dulu untuk tutorial yang kemudian ya So, cara kedua ialah dengan menggunakan pembaris So, teknik ini adalah mengikut keselesaan masing-masing Dan sesuai untuk ikatan jenis tabelnya So, biasanya saya akan menggunakan 14 cm Sebagai panduan saya Normally lah saya akan gunakan 14 cm So, saya suka 14 cm Atau mengikut keselesaan masing-masing dan gunting So, ini sesuai untuk jenis tabelnya Kerana kita akan Doublkan isi slide tersebut Ok, so seterusnya Kita bergerak kepada Teknik Melambung solitring ke isi slide Cara pertama iaitu jenis simpul So, perkara pertama kita perlu lakukan Ialah cari titik tengah isi slide tersebut So, baiklah Kita sudah mencari titik tengah Kita lalukan Solitring Melalui asis slide tersebut Dan kita setiakan satu gelung Ok, so Perhatikan baik-baik cara kita menyimpul Menggunakan jenis simpul ini Ok, so kita setiakan gelung Kita pusing Dan akan ada dua gelung So, kita tinggikan gelung tersebut Dan lalukan solitring Melalui kedua-dua gelung tersebut So, ini adalah cara Pertama So, kita tarik sehingga ketat Dan juga kalau tak cukup ketat So, kita boleh gunakan player Untuk tarik sehingga ketat Ok, sambil kita tarik ketat-ketat Sambil kita melurutkan simpulan tersebut Supaya dia semakin ketat Ok, so itu adalah cara pertama Kita menyambung solitring ke isi slide Baiklah, cara kedua adalah Dengan menggunakan jarum kebla ini Iaitu jenis double layer So, di mana kita akan Menembuskan asis line Melalui asis line So, cara pertama Adalah dengan kita mengeluarkan Sedikit Monofilament yang terdapat Dalam isi slide So, kita akan menggunakan player Dan kita akan tarik Monofilament tersebut Keluar Tarik sehingga habis ya guys Baiklah, setelah itu Kita cari titik tengah Isi slide tersebut Baiklah, sekarang kita menggunakan jarum kebla Dan pastikan jarum kebla tersebut Dibuka Dibuka Dan kemudian kita cucuk Melalui asis line tersebut Sehingga kita tiba Di titik tengah yang kita lipat tadi So, kita tembuskan di titik tengah tersebut Ok Seterusnya, kita masukkan Solit ring Melalukan solit ring tersebut Dan juga kita cangkuk Di hujung jarum kebla tersebut Dan jangan lupa untuk menutup Pin jarum kebla tersebut Setelah ditutup Kita tarik Melalui asis line tersebut Sambil tarik, sambil pusing Akan memudahkan Asis line tersebut Melalui asis line Baiklah, so apabila sudah keluar So, kita tarik sehingga ketat Ok, dan kita lurutkan Supaya dia nampak comel Ok, itu adalah dua teknik Menyambungkan solit ring ke isis line Jenis simple dan juga jenis double layer Baiklah, so sekarang kita akan belajar Cara menyukat mata kail ke isis line So, ini adalah personal teknik saya So, boleh Aplikasikan jika berminat Baiklah, cara ini sesuai untuk Dispesifikasikan kepada jik-jik tertentu So, cara pertama Ialah kita letakkan Zik dan juga Asis line tersebut Secara selari Ring-gering Dan juga kita susun mata kail Dan disini saya menggunakan Penyukat DIY So, saya sudah sukat Darat daripada Poin ini Ke poin ini adalah 1 cm So, ini adalah panjang kail Yang akan kita ikat nanti Setelah semasa mengikat mata kail So, seterusnya Kita boleh adjust Di mana posisi mata kail Yang ingin kita letak Sukatan tertentu Dan juga kita gunakan Penyukat DIY ini Sebagai panduan So, kita sukat So, ini adalah panjang kail Yang akan kita ikat nanti So, kita selarikan Dan kemudian Kita tandakan Menggunakan Maka pen Tempat di mana Hujung Penyukat tersebut Di pertemuan So, kita tandakan Gunakan Maka pen Boleh tebal Boleh nipis Terpulang kepada Keselesaian masing-masing Oke, ini pun kita boleh gunakan Untuk cara yang Gini simple juga Just tandas saja So, ini akan memudahkan Kita mengikat Matah kail Nanti tanpa perlu Mengidentifikasikan Tempat di mana kita perlu mengikat Baiklah So, kita sambung Cara mengikat Huk Di video akan datang Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya